Usianya masih 35 hari Nah Ini ya Ayam-ayamnya Alhamdulillah semuanya sehat-sehat Ini fungsinya Untuk biar ayam lebih sehat Bebas dari cacingan Dan juga meningkatkan napsu makan ayam Jadi ini ya teman-teman Adukan lembabnya Sudah seperti ini Nah ini sudah bisa kita kasihkan Ke ayamnya Oke baiklah teman-teman Kembali lagi bersama saya Di channel petanakan Lidonfa Di video kali ini Saya akan membahas Ayam saya di usia 35 hari Jadi Di usia 35 hari ini Saya akan melakukan Pencampuran pakan Jadi disinilah Saya membuat video Di episode kali ini Itu gak membuat Setiap hari Tapi saya buat Di saat perlakuan khusus Untuk tanah ayam Jadi Contohnya langsung saya buatkan Kepada teman-teman Nanti selanjutnya Tinggal teman-teman Ikuti instruksi Seperti biasanya Karena Saya yang video episode kali ini Saya buatkan Untuk yang setiap Ada perlakuan khusus Kalau tidak ada perlakuan khusus Saya tidak keluarkan videonya Karena Akan seperti biasanya saja Jadi disini Seperti yang teman-teman lihat Sudah disini Ada air 4 Kemudian ini Air air 4 Yang sudah saya siapkan Dan juga Ini ada daun pepaya Ini daun pepaya Teman-teman Dan pepaya Atau daun kates Dan juga ini air 4 Sudah saya isi disini Dan juga Di dalamnya ada Nasi sisa Sudah saya rendamkan Nasinya Dengan air air 4 Sudah lama Nah jadi Kalau yang ini Ini pakannya Tepung jagung 2 kilo Ini tepung jagung 2 kilo Kemudian Pool Ini Ada poolnya Ini Drapu 5 11 nya 2 kilo juga Dan juga disini Nih Konsentrat pedagingnya Setengah kilo Bisa dilihat Ditimbangan Jadi takaran Konsentratnya ini Setengah kilo Konsentrat 2 kilo Pool Dan 2 kilo Tepung jagung Jadi teman-teman Langsung saja Kita adukin Ininya Konsentrat Dengan Tepung jagung Dengan poolnya Hingga rata dulu Baru setelah Ini semuanya rata Kita campurkan Dengan Air pepaya Dan juga Nasi Sisa Campur Air 4 Oke Jadi sekarang Kita aduk dulu Hingga rata Jadi ini Teman-teman Yang sudah Teraduk rata Antara Tepung jagung Full Dan juga Konsentrat Pedaging Sudah Saya aduk rata Seperti ini Sudah tercampur Semuanya Barulah Kita campurkan Langsung Dengan Air 4 Dan juga Ini Ini Daun Pepaya Atau Daun Kates Kalau Teman-teman Gak Tahu Ini Fungsinya Untuk Biar Ayam Lebih Sehat Bebas Dari Cacingan Dan Juga Meningkatkan Napsu Makan Ayam Jadi Banyak Manfaat Kandungan Yang Ada Di Daun Pepaya Ini Jadi Untuk Yang Lebih Jelas Rincinya Bisa Teman-teman Baca Di Google Sudah Banyak Manfaat Daun Pepaya Untuk Peternakan Ayam Saya Sering Sekali Saya Gunakan Ini Kenapa Saya Masih Campur Di Pakan Karena Masih Untuk Tahap Pembelajaran Ayam Memakan Daun Pepaya Karena Ini Berpertama Kali Saya Campurkan Karena Setelah Itu Bisa Kita Gantungkan Daun Pepaya Ini Di Kandang Jadi Untuk Sebagai Cemilan Ayam Jadi Ini Proses Pengenalan Ayam Dulu Dengan Daun Pepaya Dengan Nasinya Ini Langsung Saja Kita Tuang Semua Nah Ini Biar Kita Buat Dia Airnya Ini Nampaknya Menggenang Tapi Sebenarnya Ini Jadinya Nanti Bakalan Apa Tu Lembab Tidak Basah Ya Teman Teman Nah Jadi Ini Kita Aduk Hingga Atas Semuanya Jadi Tepung Jagung Ini Dan Juga Pool Konsentret Berlaging Kita Sudah Aduk Tadi Jadi Sekarang Ini Tinggal Kita Aduk Biar Tidak Terlalu Basah Dan Juga Nasi Nasinya Teraduk Hingga Rata Daun Pepaya Juga Jadi Aman Teman Ada Kebanyakan Orang Kan Gak Main Aduk Lagi Kadangan Tinggal Ditulang Tuang Pool Tepung Jagung Langsung Dia Tuang Angin Sama Air Baru Diaduk Jadi Belum Rata Kalau Itu Saya Bilang Teman Teman Jadi Saran Saya Lebih Baik Diaduk Dulu Baru Teman Teman Campur Dengan Adukan Basah Lembab Oke Jadi Ini Teman Teman Adukan Lembab Sudah Seperti Ini Nah Ini Sudah Bisa Kita Kasihkan Ke Ayam Langsung Oke Pakan Campuran Bisa Teman Teman Kasih Kalau Enggak Apa Tuh Mau Pul Tepung Yagung Konsentrat Minimal Usia 25 Hari Sudah Bisa Dikasih Kalau Mau Satu Bulan Pul Baru Kasih Campuran Juga Lebih Baik Nah Ini Saya Udah Campuran Dari Umur Satu Bulan Tapi Belum Saya Gunakan Daun Pepaya Dan Nasi Sisa Nah Usia 35 Hari Ini Barulah Saya Menggunakan Campuran Daun Pepaya Dan Nasi Sisa Jadi Seperti Inilah Bentuk Penampakan Adukan Pakan Saya Di Umur 35 Hari Jadi Untuk Teman Teman Yang Mau Mengikuti Langsung Saja Teman Teman Ikuti Oke Oke Teman Teman Jadi Ini Ayam Ayam Pencantan Saya Usianya Masih 35 Hari Nah Ini Ayam Ayam Alhamdulillah Semuanya Sehat Fit Ya Teman Teman Nah Ini Semua Ayam Lagi Ngumpul Nungguin Sembako Mau Makan Teman Teman Alhamdulillah Ianya Merah Semua Menandakan Ayam Sehat Lincah Dan Aktif Ini Langsung Saja Saya Coba Kasih Pakan Ayam Jadi Untuk Itu Teman Teman Langsung Saja Ikuti Ya Teman Teman Proses Saya Kasih Makannya Biar Tidak Ketinggalan Teman Teman Lihat Ayam Saya Seperti Apa Kalau Saat Lagi Mau Rebutan Makan Dan Juga Kita Menggunakan Campuran Baru Menggunakan Jadi Ini Apakah Ayam Aneh Atau Tidak Kita Tidak Tahu Jadi Langsung Saja Kita Coba Dan Lihat Respon Ayam Saat Dapat Daun Papaya Oke Jadi Langsung Subscribe Dulu Channel Pertanakan Jangan Lupa Di Share Jika Teman Suka Dengan Video Ini selamat menikmati Oke jadi bosku semuanya Alhamdulillah Respon ayamnya positif ya Lihat nih Langsung lahap Dia makan Nah ini Tuh Mungkin ya daun papayanya masih dia hindari Tapi nanti insya Allah Semuanya akan dicemil dia Akan dihabisin ya Tuh jadi yang di pipa belum saya isi teman-teman Nanti sebentar lagi saya isi dulu ya Pakannya yang di pipa Biar teman-teman lihat semuanya bagaimana Respon ayam-ayamnya Kita lihat tuh Tempat pakan saya gunakan 12 atau 11 Lupa Dan juga Pipa 2 Itu total 2,5-2,5 meter Jadi 5 meter pipa ya Ini masih banyak lebih ya Oke jadi langsung saya isi dulu tempat makan pipa Setelah itu baru saya lihatin semua Ayamnya lajir Butang makan Nah ini teman-teman Yang sudah saya kasih Di pipa-pipa Oke Nah ini semua Ayam-ayamnya Alhamdulillah Semuanya sehat Jadi teman-teman Segini dulu ya Video dari saya Lebih dan kurangnya Saya juga mohon maaf Mohon dukungannya Teman-teman Dengan cara di subscribe Like dan juga di share Oke Salam tenakan Indonesia Dan sekian terima kasih Di-da-da Di-da-da